assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore disini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari maggot di alam penunggapan yang harus disiapkan adalah kalau saya memakai buah buah busuk yang sudah diambil dari pasar yang sudah busuk-busuk caranya cukup gampang dia kentong terus sampah dan daun pisang kering soronya tinggal masukkan aja sampah ke tong masukkan sampah ke tong seperti ini tambah terima kasih kira-kira cukup gini lalu dimasukkan daun kering diatasnya daun kering ini fungsi daun kering ini yalah untuk tempat bertelur para beset beset yang akan masuk jadi mereka bertelur di daun pisang kering ini biasa saya menggunakan pisang untuk untuk pemancingan cuman ini karena dari pisang saya gunakan buah yang ada karena buah apa ya bisa ya cuman yang bagus itu buah yang berbau tajam seperti manga dan lain-lain ini cukup segini tinggal ditutup dan bisa juga menggunakan kayu gini dan ini dikasih juga potongan potongan kardus ya untuk tempat bertelur besetnya juga jadi tutup kayu seperti ini ditutup seperti ini ya nah ini dikasih jelas sedikit saja setelah untuk besetnya masuk dan bertelur biarkan selama dua minggu setelah dua minggu kamu akan mendapatkan hasil seperti ini 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 tong yang saya letakkan dua minggu lalu ini sudah ada maggotnya ya banyak banget ini seperti ini cukup banyak maggotnya nah ini biarkan aja becek juga gak apa-apa cuman kalau menggunakan buah biasanya seperti saya bisa menggunakan pisang kalau menggunakan pisang itu biasanya gak gak bakalan becek banget ya jadi lebih gampang untuk dipanennya cuman untuk panen otomatis nanti kita akan share lagi di video selanjutnya untuk tutorial awal ini cukup sampai di sini oh iya nanti ini tong ini tong yang sudah kita buat tadi seperti ini kalau bisa diletakkan di bawah pohon bawah pohon ya jangan terlalu panas sekali di bawah pohon lah pohon-pohon buah kalau bisa buah nangka buah buah apa ya kalau ada di sekitar rumah kita supaya di bawah-bawah pohon ya di sana juga ada itu sampai ada jadi biarkan 2 minggu kamu akan mendapatkan hasil kalau di tempat saya tuh kadang gak sampai 2 minggu udah mulai banyak ya kadang seminggu juga sudah mulai bermuncul baby maggotnya jadi cukup simpel untuk mancing di alam tidak perlu repot tidak perlu ini itu cukup seperti yang saya jelaskan tadi kamu akan mendapatkan maggot untuk skala rumahan atau untuk tahap awal pembibitan untuk dijadikan lalat di dalam kandang jadi tidak perlu beli upah di mana-mana jadi cukup kamu cari di alam karena di alam sudah disediakan semua sama yang kuasa ya jadi gak perlu repot dan gak perlu dijadikan repot karena hal ini cukup simpel simpel sekali oke untuk untuk update selanjutnya nanti kita buat lagi videonya untuk cara-cara pemanenan maggot dari tong-tong ini oke sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat